Intro Lintas Banua kembali ke hadapan Anda Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin menggelar pembentukan dan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Pora Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut yang termasuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki visa kecuali memiliki kepres tidak diwajibkan memiliki izin masuk kembali Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya ke Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional Untuk itu Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin menggelar pembentukan dan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Pora Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut yang masuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Rapat koordinasi di satu hotel di Kabupaten Banjar itu dibuka langsung Kepala Kantor Wilayah Kemen Kumham, Kalimantan Selatan Ferdinand Siagian ditandai penyerahan seragam Tim Pengawasan Orang Asing Ferdinand Siagian menyebutkan bersama para pemangku kepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, dan lainnya akan bergandeng tangan melakukan pengawasan terhadap orang asing yang datang ke Kalimantan Selatan sehingga tim ini mampu mengetahui keberadaan orang asing di wilayah ini dan mereka dituntut masuk secara resmi Kenapa? Karena kita ketahui banyak sini tenaga ekspert yang bekerja untuk katakanlah seperti BLTU ya BLTU dan lain-lain dilakukan pengawasan agar supaya mereka masuk ke Indonesia khususnya masuk ke Kalimantan Selatan ini secara resmi sah legal apa ya kita dalam posisi sedang sebentar lagi kan pemilihan umum ya mudah-mudahan kita apa yang dipiratkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab mudah-mudahan hasil rapat koordinasi ini bisa menangani setiap permasalahan setiap pemunsu permasalahan kita akan apa namanya kumpul bersama untuk mencari jalan keluarnya sementara itu kepala kantor imigrasi kelas 1 Banjarmasin Sahrufullah berharap dengan rapat dan pembentukan timpora ini mampu menjadi wadah berkoordinasi untuk mengatasi setiap munculnya permasalahan terhadap penanganan orang asing yang tidak memiliki izin masuk ke Kalimantan Selatan dalam pembentukan dan rapat koordinasi tersebut bertindak selaku narasumber Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkum HAM Kalimantan Selatan yang menyampaikan topik penguatan tim pengawasan orang asing Rejali Afandi Banjar TV Kepala Divisi Keimigrasian Terima kasih telah menonton!